Loncor ke TKP, siap, 86 Loh, 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 loh Loh, 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 loh Loh, 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 loh Jadi rata-rata kalau orang yang sedang melakukan minum minuman keras Mungkin dari rombongan itu ada niatan untuk arah ke kriminalitas Biasanya mereka ketakutan sendiri. Jadi waktu kita temukan beso dapur, itu memang dari anak-anak tersebut kacang-kacang untuk memperbaiki alat gitar itu. Dalamnya kan pengamen itu. Sekarang-benar ibu itu sudah mengingatkan sebegitu sayangnya. terhadap anak-anaknya, tetapi dengan acuhnya mereka itu bisa sampai menyebabkan seperti itu. Jadi kita turut perhatikan, itu kan termasuk generasi-generasi penerus kita. Kalau dari muda sudah seperti itu, kita takutnya itu generasi-generasi penerus kita itu nanti tidak akan bisa menjadi generasi yang baik. Kemudian kita patroli di daerah Kampung Kali. Kampung Kali itu daerah rawan juga, sering ada perampasan sepeda motor, jadi kita tetap antisipasi. Ketika anggota datang ada yang lari. Jadi kita berusaha mengejar, maksudnya kita akan kasih pengarahan, kita kasih pengertian, tetapi mereka tidak menghiraukan. Kita dapati kendaraan roda 2, kita periksa sementara itu tidak dilengkapi dengan surat-surat. Terus kita amankan, kita interagasi ke kantor. Kalau memang itu ada surat-suratnya, nanti kita akan kembalikan utuh seperti semua. Boleh timin ujian surat-suratnya? Di Simpang 3 itu ada yang melawan arus. Ini jalan, ini satu arus, yang pertama. Yang kedua, di sini itu area KTL itu. KTL itu kawasan bersebut lalu lintas. Tidak ada pelanggaran yang boleh terjadi di sini. Kalau ada pelanggaran, tidak ada toleransi bagi kami. Lawan arus itu kan membayakan dirinya, orang yang ada di belakangnya yang dia bonceng, anaknya sendiri maupun orang lain. Cirebon. Sudah lama di Ponorogo? Sebulan. Baru sebulan? Sebulan. Sebulan berapa kali kebang? Berapa kali ya. Sering kebang ya? Sering. Boleh saya katakan kalau setiap kali kebang Anda melawan arus di sini? Ya, lumayan lah. Tahu resikonya kalau Anda melawan arus? Iya, tahu. Apa coba? Kecelakaan. Anggap saja ketika kecelakaan Anda bisa menghindar. Tapi orang lain yang dari sana, kira-kira selamat apa Anda? Saya telepon suami saya ya. Lalu apa hubungannya suami Anda dengan saya? Membantunya seperti apa? Ya, maka tahu lah. Kita berharap dengan penindakan yang kita lakukan tadi, besok-besok ibunya tadi sudah tidak melanggar lagi. Kita stand by di sini, di titik yang kira-kira 10 meter dari dilarang putar balik atau mungkin di pintu persimpangan. Kita lihat, orang ini mau nyebrang. Udang-undang tidak mengatur melawan arus itu tidak boleh lebih dari sekian meter. Namanya melawan arus ya, sudah melawan arus ya? Tira-tira dengan melawan arus 10 meter saja ada kesempatan Anda tertabrak kendaraannya sama Anda? Udang-tahu, kita tidak apa-apa. Namanya melawan arus ya sudah melawan arus. Jadi pelanggarannya Anda melawan arus. Arusnya Anda terus putar balik di sana. Kalau memang tidak mau utang balik, silakan parkir kendaraan di seberang. Ada jalan kaki, ada itu penyeberangan di situ. Jauh, Pak, capek harus jalan. Jadi dia cepat set, yang biasanya ada ke polisinya. Ya? Tidak hanya sekedar kita itu ngecek punya asem atau tidak, STNK atau tidak. Tapi perlu laku di jalan, juga harus kita lakukan penertiban biar masyarakat sudah tahu. Loncang TKP, siap, 86.